Mitra Sobola 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 Mitra Sobola Sobola Mitra Sobola Sobola Mitra Sobola Sobola Mitra Sobola Sobola ließen Bukarno Senayan Jakarta lewat gol yang dicetak oleh Olivier Makot lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Ketika para pemain persijab menguasai bola di luar kotak penalti, pressing yang dilakukan oleh para pemain persijab terutama di lini gelandang ini sangat kurang. Sehingga agak leluasa memang para pemain persijab di lini tengah. Ya, membiarkan para pemain persijab Jakarta bermain di daerahnya sendiri untuk persijab Jepara adalah satu hal yang sangat berbahaya. Mereka memang Motamo harus keluar menyerang walaupun resikonya adalah mereka mungkin akan kemasukan banyak gol dibandingkan di bawah pertama. Dan ini dia, M. Yassir, pemain paling sibuk di bawah pertama dan kick off babak kedua. Persijab Jepara, M. Nasuhah pun maju. Dan kali ini sebuah sundulan yang dilakukan oleh M. Nasuhah setelah di bawah pertama gagal. Melakoni atau juga melakukan sebuah sundulan kepala melalui sepak pojok. Kali ini M. Nasuhah berhasil memperbesar keunggulan persijab Jepara menjadi 2-0 atas persijab Jepara. Dan sekaligus menjadikan gol perdana-nya bagi persijab Jakarta. Sebuah kecerdikan dari M. Nasuhah yang maju menyambut umpan dari Oktavianus dan sebuah kelengahan tentunya dari Kasiyadi yang tidak memperhatikan pergerakan dari Nasuhah. Dalam dua kesempatan menyambut pendangan sudut Nasuhah bisa mengarahkan bola ke gawang dan kali ini tidak bisa ditahan oleh M. Yassir. Dan kali ini sebuah peluang kembali dapatkan dan sebuah peluang emas dari M. Nasuhah yang sudah berada di depan gawang gagal dibuahkan menjadi sebuah gol. Ya sebuah tendangan dari Tony Sucipto tidak bisa diamankan oleh Danang dengan sempurna. Cukup terbuka sebetulnya Nasuhah. Ya terlihat kurang tenang bagaimana M. Nasuhah dan reaksi dari para pemain persijab Jakarta. Tadi juga Asinat latihan Satya Bagja. Masuk bambang pambungkas. Emra Suha. Oktavianus kali ini. Dan percobaan dari Oktavianus membantu Mr. Gawang. Sangat baik memang sebuah visi yang dilakukan oleh Oktavianus tapi masih digagalkan oleh Mr. Gawang Danang Wihat Moko. Ya pengamatan yang cukup jeli dari Oktavianus melihat Danang agak maju dari garis gawang sehingga Oktavianus melakukan tendangan lambung yang sulit untuk dijangkau oleh Danang. Leo Saputra kali ini. Masih Leo Saputra umpan kali ini kepada Agu Kasbir dan inilah dia. Agu Kasbir yang memang berjanji akan mencetak gol di pertandingan sore hari ini. Dan membuktikan janjinya untuk memberikan golnya yang kedua. Di musim ini bagi persijab Jakarta dan gol yang ketiga untuk kemenangan persijab Jakarta di sore hari ini atas persijab Jepara. Ya sebuah kejelian dari Leo Saputra mengirimkan umpan crossing dan kita bisa melihat para pemain persijab tidak terlalu sigap dalam mengantisipasi dan Agu Kasbir dengan cukup jeli menyundul bola umpan dari Leo Saputra tadi. Ia tidak berhasil menggapai bola catur rintang dengan sundulan posisi yang sebetulnya tidak terlalu menguntungkan bagi Agu Kasbir karena dia berada di belakang Evaldo serta catur rintang ketika menghadapi umpan dari Leo Saputra tadi. Hanya saja memang Evaldo serta catur tidak bisa mengamankan bola dengan sempurna. Ada kelengahan juga dari Danan Puspito dalam melakukan penjagaan terhadap Agu Kasbir sehingga Agu bisa mendapatkan umpan tadi. Tekanan berikutnya dari Octavianus bagi Persija Jakarta dan lagi-lagi sebuah peluang yang didapankan oleh Agu Kasbir dan masih ada Olivia Makor kali ini dan Olivia Makor ada penyelamatan kembali dan Agu Kasbir. Kalau tadi M. Yassir yang begitu sibuk menahan gempuran dari Persija Jakarta di babak kedua ini adalah Danang Wihadmoko yang melanjutkan tongkat estafet untuk menahan gempuran anak-anak Persija Jakarta. Ya sebuah peluang lagi-lagi didapatkan oleh Agu Kasbir dari jarak yang sangat dekat dan berkali-kali gempuran dari Persija di akhir babak kedua ini harus diterima oleh para pemain Persija. Dua kali berturut-turut Danan Puspito menahan tendangan Agu Kasbir serta Olivia Makor. Juhan-Juhan Syah kepada Catorintang itu titik-titik terakhir pertandingan di Sadan Tama Keluarabung Karus dari Jakarta dan akhirnya Persija Jakarta unggul 3-0 atas Persijab Jeparah. Lewat gol yang mereka ciptakan tentunya melalui Olivia Makor, Agu Kasbir dan juga M. Nasuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.